Kampus Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muarabungo menyelenggarakan sidang sena terbuka dalam rangka Wisuda ke-40 Program Bikloma dan Sarjana Serata 1 Tahun 2022. Sebanyak 191 mahasiswa-mahasiswi Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muarabungo yang mengikuti Wisuda di penghujung tahun 2022 ini berlangsung di Gedung Pasca Sarjana Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muarabungo pada hari Rabu tanggal 10 November 2022. Wisuda ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Kapolres Bungo yang diwakili dan DIM 0416 Bute atau yang mewakili Kepala LDDI IKTI Sumbar Riau Jambi dan Kepulauan Riau Ketua Kopertis, Ketua Yayasan Setih Setio Rektor Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Wakil Rektor, Paradekan, Ketua Prodi serta Tamu Undangan yang lainnya Wisuda pada tahun ini berbeda daripada dua tahun sebelumnya Pada tahun ini orang tua Wisudawan dan Wisudawati telah bisa dihadiri orang tua mereka namun hanya satu orang yang bisa naik ke atas dan menyaksikan Wisuda yang berlangsung selebihnya hanya di gedung bawah maka dari itu kampus telah mengizinkan orang tua untuk hadir dan menyaksikan anak mereka diwisudakan Dalam sambutannya, PJS Rektor Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muarabungo dan sekarang menjadilah Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muarabungo Dia juga mengucapkan selamat kepada para Wisudawan dan Wisudawati yang telah diwisudakan pada hari ini Hasdani juga mengatakan tetaplah membawa nama baik kampus dan almamater dimanapun mereka berada Lanjut PJS Rektorat, Wisudawan dan Wisudawati harus memahami dan menghayati ikrar mereka Para alumni juga wajib mengembangkan keahlian yang dimiliki dan melakukan upaya pencerdasan bangsa serta lakukanlah upaya pencerahan apapun dan bagaimanapun tantangannya Sementara itu Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Arianto juga mengucapkan Selamat kepada Wisudawan dan Wisudawati Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muarabungo yang hari ini berhasil menyelesaikan pendidikannya Sebagai generasi muda yang menyandang peridikat sarjana Wisudawan dan Wisudawati merupakan generasi penerus dan kader pemimpin yang akan memikul dan meneruskan perjuangan bangsa Wakil Bupati berharap kemampuan yang dimiliki hendaknya dimanfaatkan untuk memwujudkan peningkatan sumber daya sebagai salah satu pilar dalam pembangunan Dari Kabupaten Bungo, Lydia Adi Irma, Baik TV Jambi, melaporkan